Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrohmanirrohim berikut ini adalah proses pekerjaan pondasi tiang panjang atau menipel pada sebuah rumah tinggal dua lantai dengan atap dak beton kali ini kita akan melihat proses pekerjaan tiang panjang tersebut berapa dimensi tiang panjang yang digunakan berapa kedalaman tiang panjang yang dipakai dalam proses pembuatan pondasi tersebut dan berapa daya dukung izin tiang panjang untuk menahan beban dari rumah ini bagaimana kelanjutannya ikuti terus video ini kita lihat dari segi desain ini sebuah denah rumah tinggal dua lantai dengan atap dak beton ini untuk lantai satunya dan yang ini untuk lantai dua ini area karpot bagian depan untuk dua mobil ini ini area teras foyer masuk nih ke area ruang tamu dan ruang keluarga dan ruang makan lalu kebelakang ini area service dapur tempat tidur pembantu dan lain sebagainya area service ini juga bisa masuk dan ini tangga naik ke lantai dua ini di lantai dua ini ada kamar tidur kanan dan kiri ini dengan ada kamar mandi dalamnya dan juga ada kamar tidur utama di bagian belakang ini dan juga kamar mandi ini ada ada tangga akses menuju ke atap beton ini ada grid-grid asnya baik sumbu Y maupun sumbu X ini grid asnya bisa teman-teman saksikan ada ukurannya semua baik yang lantai satu maupun lantai dua ini ini grid-grid as ini kita sesuaikan dengan bentuk ruangan atau denah dan ini untuk denah fondasinya seperti ini ini bisa temen-temen saksikan ini denah fondasi dan selup ini ada beberapa tipe pelcap ada BC1 ini BC1 ada BC2 BC3 BC1 A BC1 A BC1 A BC2 A ini BC4 dan lain sebagainya bisa temen-temen saksikan untuk keterangannya ini ada BC1 75 x 75 dikali tingginya 35 pakai minipel 20-20 kedalaman 15 satu buah ini BC1 A ukurannya 75 x 100 x 40 dan itu yang lainnya bisa temen-temen saksikan BC3 dan BC4 ukurannya dan juga minipelnya jumlahnya yang BC3 3 buah yang BC4 4 buah kedalaman sama yakni 15 meter video ini berkelanjutan dari video video sebelumnya dimana pada video sebelumnya saya membahas mengenai ini proses pekerjaan widget dan bau pelang dan itu bisa temen-temen saksikan bau pelang yang ada di tepi pada dinding tetangga masih ada jadi proses pekerjaan widget dan bau pelang untuk lebih detail bisa temen-temen saksikan pada video di atas ini pernah saya bahas setelah proses pekerjaan widget dan bau pelang ini sekarang kita lanjut ke proses pekerjaan pondasi tepatnya pondasi dalam pondasi dalam yang kita gunakan yakni pondasi tiang panjang atau minipel dan ini proses pekerjaannya kita gunakan mesin hidrolis karena ini lebar lahannya terlalu sempit yakni 8 meter ini mesin hidrolisnya yang model top press bukan yang HSPD pada umumnya karena untuk HSPD dia perlu lahan yang cukup besar karena ini karena ini lahannya cuma 8 meter akhirnya kita gunakan yang mesin top press ini bisa temen-temen saksikan ini antara mesin hidrolisnya dengan krin yang mengangkat yang panjangnya ini terpisah sedangkan mesin HSPD ini jadi satu antara mesin hidrolis dan juga krinnya karena lahan terbatas mesin HSPD nggak bisa masuk karena manuvernya nggak bisa akhirnya kita pakai mesin yang ini untuk tiang panjang yang kita gunakan yakni ukuran 20 x 20 tadi bisa teman-teman teman-teman saksikan pada gambar dengan kedalaman 15 meter ini untuk tiang panjangnya kita bagi 3 x 5 meteran dan itu proses pemasukan tiang panjang atau minipel yang pertama ini kita sesuaikan dengan titik yang sudah kita siapkan titiknya ini kita siapkan saat proses widget dan poplang dan ini proses penancapan dengan alat mesin hidrolis seperti ini ini ramah lingkungan minim getaran jadi kerusakan pada area sekitar sangat minim dibandingkan dengan mesin yang model hammer yang dipukul jadi yang ini adalah hidrolis atau injek dan ini panjang yang kedua atau minipel yang kedua sedang kita siapkan kita sambung dengan panjang yang pertama ini bisa teman-teman saksikan mobil keringnya ini untuk mengangkat minipel atau tiang panjang 20 x 20 ini dan seperti ini penampakan minipelnya ini minipel dengan mutu beton K500 jadi untuk tiang panjang ini mutu betonnya adalah K500 dan ini kita masukkan untuk tiang panjang yang sambungan kedua ini antara tiang panjang yang pertama dan yang kedua ini ada join platnya ini ada join platnya dan itu harus di last full keliling ini sedang kita persiapkan yang kedua untuk mesin tiang panjang ini ini kapasitasnya 50 ton jadi ya sangat kecil kalau ASPD kita biasa pakai yang kapasitas 120 ton tapi untuk yang 50 ton ini sudah memenuhi daya dukung yang kita inginkan ini dia sambungan join panjang yang masuk pertama dengan yang kedua ini harus di last full ini jadi ada platnya ini kita ambil panjang yang ketiga ini sudah kita siapkan jadi ada tiga sambungan ada tiga panjang dua sambungan ini dia panjang yang ketiga ini lanjut kita masukkan untuk panjang yang kedua kenapa kita pilih fondasi dalam atau fondasi yang panjang atau minipel karena daya dukung tanah di area yang kita bangun ini sangat jelek jadi dulunya ini adalah bekas tambak atau bekas rawa jadi butuh kedalaman yang mumpuni agar bisa menerima beban bangunan ini sudah kita lakukan tes sondir soil test dan datanya sudah ada dimana dihancurkan pakai fondasi minipel ukuran 20 kali 20 kedalaman 15 meter dengan daya dukung satu tiang yakni 25 ton dan ini kita masukkan untuk panjang yang ketiga bisa teman-teman saksikan nanti pada mesin ditulis ini ada bacaan berapa daya dukung satu tiangnya jadi nanti bisa langsung kita tes tadi daya dukungnya waktu tes sondir yakni 25 ton nanti kita baca berapa daya dukung aslinya di lapangan dan ini sambungan yang kedua sambungan panjang yang kedua dengan yang ketiga ini harus di last full dan ini kita siapkan royung istilahnya royung panjang besi ini untuk membuat yang panjang rata dengan tanah existing ini sambil kita ratakan kita royung seperti ini kita ratakan yang panjang sama tanah nanti kita baca alat ukurnya yang ada di mesin ditulis berapa ketemunya nanti bisa langsung dibaca berapa daya dukung tiang dalam satu di yang panjang ini berapa daya dukung izinnya ini harus rata dengan tanah existing agar mesin panjang bisa bermanuver tidak boleh muncul kalau muncul harus di pecah sambil kita ratakan ini kita baca ini disini menunjukkan angka 1700 PSI nanti kita lihat tabelnya dan ini adalah hasil sondir di mana ini sondir S1 kita pakai praceta atau tiang panjang minipel 20x20 kedalaman 15 ini kapasitas dukung izin tiang tekan ton per tiang yakni 25 ton ini hasil dari data sondir jadi satu tiang panjang jadi satu tiang panjang kedalaman 15 dengan diameter yang panjang 20x20 cm itu kapasitas daya dukung izin yakni 25 ton sekarang kita lihat tabel dari bacaan tadi tadi ketemunya yakni ini 1700 ini bisa teman-teman saksikan ini PSI bacaan di alat mesin tadi 1700 kalau kita jadikan ton itu ketemunya 48 ini itu bacaan yang lainnya ini PSI ini ton konversinya tadi 1700 kalau dijadikan ton yakni 48,1 ton dan ini proses pemancangan sudah selesai dan ini hasilnya itu tadi PC1 dengan satu tiang panjang dalam satu pelcap dan ini PC4 ada empat tiang panjang dalam satu pelcap ini sedang proses gali dan juga pecah kepala tiang ini dalam satu pelcap ada empat tiang panjang jarak antar sumbu tiang panjang ya ini 60 cm atau 3 kali D mana 3 3 kali diameter tiang panjang 20 cm jadi jarak antar tiang panjang jadi jarak antar sudah kita gali dan sudah kita pecah kepala tiangnya itu dua tiang panjang itu PC2A dan ini PC3 sudah kita pecah yang ini juga sama PC2A dua tiang panjang dalam satu pelcap jarak antar jarak antar sumbu ini 60 cm atau 3 kali 20 cm diameter dari tiang panjang demikian proses pekerjaan fondasi tiang panjang atau mini pel dengan dimensi 20 kali 20 cm dengan kedalaman 15 meter pada sebuah rumah tinggal dua lantai dengan atap dak beton terima kasih telah menyaksikan video ini semoga bermanfaat